Ya saya jelaskan dulu sebentar ya, satuan polumen nanti terbagi jadi dua. Ada yang menggunakan kubik, contohnya sentimeter pangkat tiga. Pangkat tiganya ini adalah kubik atau kubik. Ada juga yang menggunakan liter. Ini biasanya kalau kalian suka diminta tolong oleh orang tua, untuk ke warung beli beras, 4 liter. Nah ini adalah satuan polumen, bisa liter, mililiter, kiloliter, dan sebagainya. Yang ini kita akan pelajari, sedangkan untuk debit, rumusnya sama seperti kecepatan. Rumusnya sama seperti kecepatan. Oke, bisa kalian lihat nanti di buku ya, untuk tangga konversinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Paling atas, kilometer segi, ya sama ya. Kalau tangganya kilo, hekto, deka, meter atau gram, desi, senti, dan mili. Bedanya, perhatikan, ketika ada pangkat tiga, nanti juga ada pangkat dua. Nah kalau pangkat tiga, pangkat tiga, ini setiap naik satu tangga, satu tangga naik, dia harus dikali dengan seribu. Setiap kali satu tangga turun, maka dia harus dikali dengan seribu. Jadi ketika saya punya misalkan bak, dengan volumenya satu meter kubik. Jika saya ingin konversikan ke setimeter kubik, berarti saya harus sekalikan berapa? Bisa tinggal kita lihat ya. Meter ke sentimeter turun berapa tangga? Dua ribu. Dua. Berarti kita harus sekalikan. Dua ribu. Dua ribu. Seribu dikali seribu. Jadi kalian punya uang nih, seribuan. Seribu. Seribuannya ada seribu. Oke begitu, kalau turun dua tangga. Seribu. Jadi berapa? Satu juta. Satu juta. Oke itu. Berarti kalian jambung kalau soal duit. Jadi, saya harus kalikan dengan satu juta. Kenapa? Kalau satu turunnya seribu, turun lagi seribu. Yang pertama kita kalikan seribu dulu. Karena turun lagi dua tangga, dikalikan seribu lagi. Jadi seperti itu. Tidak ribet-ribet, ya. Kalau misalkan angkanya bulat, disini satu. Saya tulis satu. Hitung nolnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, empat, enam. Kalian tulis di belakang satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Setiap tiga angka dikasih titik. Jadi, satu meter kubik sama dengan satu juta sentimeter kubik. Ini perbedaannya kubik. Nanti yang biasa persegi dengan kubik. Kalau kubik itu pangkatnya tiga, persegi pangkatnya dua. Dan yang pangkatnya satu atau tidak ada pangkatnya itu biasa. Sampai sini, Aman. Aman. Aman, ya. Ada yang bingung nggak? Nggak, enggak. Ya, insya Allah nanti untuk PAS-nya nggak terlalu susah soalnya. Nggak sampai miliar-miliaran. Ya, gampangin aja ya. Jadi, kalian lulusnya hafal ininya. Dan hafal kurun atau naik tangganya dikali atau dibagi berapa. Nah, yang paling gampang. Ya, kubik kita sudah selesaikan tadi. Sekarang kita ke liter. Kalau liter lebih gampang. Jadi, ya. Kenapa? Kalau kubik dikali seribu, ya. Sedangkan liter hanya dikali sepuluh. Kita selesaikan tadi. 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 Ya, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Kalau kalian suka jajan minuman yang dibotol, biasa menggunakan mililiter. Atau bentuk apapun yang cair biasanya akan menggunakan mililiter. Saya jarang yang menggunakan geram. Contohnya misalkan saya kasih unjuk. Ini minyak telon. Ya, kalau bisa kalian lihat di bawahnya nih. 85. Ya. Ini 85 mililiter. Nah, kalau liter, ya kalau literan, itu setiap turun, itu dikali 10, ya. Kalau naik, dibagi 10. Jadi lebih gampang. Ambil contoh dari sini ya. Oke, ini minyak telon ini. Disinya 85 mili. Jika saya ingin ubah 100 centiliters, alias naik satu tangga. Iya, Kak. Baya. Kira-kira berapa? Berapa? Ya, cara ngubahnya kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu dari mililiter ke centiliter berapa naik tangganya. Nah, dari mililiter ke centiliter naik hanya satu. Berarti, dia hanya dibagi 10. Jadi, 85 mililiter kita ubah 85 dibagi 10. Ya, atau bisa kita ubah ke pecahan. Jadi, 85 per 10. Nah, hasilnya 8,5 centiliter. Ya, ini lebih gampang ketimbang yang kubik. Misalkan saya punya beras. Saya punya beras. Satu liter. Saya punya beras. Jangan satu deh. Tiga liter. Terus, saya ingin ubah dari liter ke, misalkan, ke centiliter. Berapa centiliter kira-kira yang kita dapatkan dari beras tiga liter. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Dari liter ke centiliter. Kita hitung. Turun. Satu. Tuh. Dua. Ya, berarti. Dua kali turunnya. Nah, karena dari liter ke centiliter. Turun satu tangga. Maka, bisa kita tuliskan begini. Ya. Dijaliter sama dengan tiga. Turun satu tangga dikali berapa tadi? Dikali apa? Dibagi. Dibagi. Dikali sepuluh. Satu turun tangga. Karena turunnya dua kali. Kalikan lagi. Atau sama saja bisa kita ubah. Tuh kali sepuluh berapa? Seratus. 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 Tiga kali seratus. Tiga ratus. Tiga ratus. Tiga ratus. Seratus. Jadi, tiga liter sama dengan tiga ratus sentiliter. Seperti ini ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Soal yang liter? Tidak. 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 Oke, aman ya. Oke, nanti ini bakal keluar soalnya di PAS Matematika. Ini kita lanjut ke debit. Oke, ini rumusnya debit. Ya, lebih itu sama dengan volume di bagi waktu. Kita bandingkan dengan kecepatan. Kecepatan P jekil. S di bagi P. Ini itu jarak, ini itu waktu sama-sama waktu. Ya, cuma bedanya di jarak, atasnya ini jarak, ini volume. Kita bisa gunakan rumus piramid. Ya, sama seperti kecepatan. Oke, disini debitnya. Oke, bisa aja si kaki yang goyangin. Bener, kita. Kalau rumah. Ya, udah pedih. Ini waktu. Habar, Pak? Ya, nanti-nanti itu. Kita bentar. Ya, tau, udah, udah, udah. Ya, kenapa diimam, Pak? Tadis. Tidak. Tidak. Tidak, ini makanya saya kasih sangatlah sasih. Tidak, saya kira-kira. Eh, tidak, saya kasih lagi. Tidak, saya saya kasih banyak, dia itu. Tidak, saya não ada peguam. Tidak, saya ihan saya punya peguam. ек Untuk. Kira-kira. Mereka nggak bakal, kira-kira. Mereka nggak secapa panasih. Kira-kira. Kira-kira. Pagak, pangkira. Oke, sudah dicatat? Belum banget. Saya mistar. Kenapa, Tia? Oke, bagaimana caranya kita untuk mencari volume? Ada yang masih ingat menggunakan rumus piramida ini? Oke, kalau kita mau cari sesuatu, yang sesuatu kita cari ini ditutup. Kalau kita cari volume, ini kita tutup. Tersisa debit dan waktu dalam satu singkat. Berarti volume itu sama dengan debit dikali waktu. Kalau kita mau cari debit, kita tutup debitnya. Nanti kita temukan volume dan waktu dengan tingkatan yang berbeda. Jadi, bisa kita tulis debit sama dengan volume. Kalau beda tingkat, harus dibagi. Bagi waktu. Kalau waktu, kita tutup waktunya. Nanti tersisa debit dan volume. Karena volume-nya di atas, kita tulis di atas. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, ini tiga rumus yang berbeda. Yang bisa kita temukan dalam satu rumus segitiga, rumus piramid. Kalau kalian bisa pakai rumus piramid. Kalian nggak perlu susah menghafal nanti banyak-banyak rumus. Terutama di fisika. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan kalian catat dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. 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 Sampai tanggal 4, nanti disambung di tanggal 7-nya. Dan tanggal 8, ini nanti ada class meeting. Nanti insya Allah kalian pembagian rapot itu di tanggal 19 atau 18-nya. Nah, jadi ini bagi rapotnya. Nanti masuk lagi. Nanti Januari. Nanti Januari. Kalian insya Allah akan mulai masuk tanggal 11, kalau nggak salah deh. 11 Juli. Eh, 11 Januari, maaf. 11 Januari kalian akan mulai masuk. Tapi, ada tapinya. Kalian tidak akan bisa masuk, kalau menurut peraturannya tidak akan bisa masuk satu kelas penuh. Jadi, misalkan di kelas 5A ada 27, nanti mungkin cuma setengahnya, berarti 14 orang yang masuk. Tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield, punya buahan sanitizer, terusnya menjaga jarak, seperti itu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, akan diberitahukan lebih lanjut. Ya, semoga kalian masih sehat semua. Coba hindari dulu. Capek-capeknya dikurangi dulu. Karena mulai hari selas. Makanya, lari-lari terus. Kita akan langsung CAS. Ya, mudah-mudahan ini tidak salah. Lari-lari pagi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum selesai? Enggak, nak. Pak, habisah hadir, Pak. Apa? Habisah hadir, Pak. Oke, hadir. Nah. Nah. Ya, insya Allah. Soalnya nggak akan susah. Boleh kalian tulis nih. Saya baru dapat kisi-kisi dari bahasa Arab dan PAI. Ya. Apa? Kalian kalau nggak nyatet begini. Soalnya ini saya kasih kisi-kisi PAI sama bahasa Arab dulu. Mana tadi ya? Oke. Untuk bahasa Arab. Batasan materinya untuk PAS. itu dari bab tiga dan bab empat. Bahasa Arab. Ya, dicatat sama kalian nanti. Jadi kalian belajar nggak terlalu pusing. Udah tau banyak pesannya. Ya, dari bab tiga dan bab empat. Sedangkan untuk PAI. PAI kelas lima. Itu dari bab tiga sampai bab lima. Itu batasan materi untuk PAS-nya. Silahkan nanti dipelajari. Untuk matematika. Matematika. Oh iya, untuk matematika boleh ditambahkan sama kalian. Matematika. PAS-nya. Ada beberapa materi. Yang pertama, tatuan jarak. Yang kedua, tatuan waktu. Satu. Ya. Menit ke detik. Detik ke menit. Jam ke menit. Jam ke detik. Ya. Satu tahun berapa hari. Satu abad berapa hari. Satu itu satuan waktu. Satuan jarak, satuan waktu. Selanjutnya ada kecepatan. Ya. Ada kecepatan. Yang keempat. Yang keempat. Tadi, ya. Soal satuan volume. Nah, soal satuan volume ini nanti masuk. Selanjutnya ada yang terakhir. Debit. Debit air. Itu lima materi yang ada di matematika. Ya. Untuk yang lain nanti akan saya share di grup. Ya. Silahkan kalian sikil belajarnya. Jangan. Besok mau PAS kalian baru belajar. Mungkin yang mau disanyakan soal PAS. Pak, tadi materi PAI apaan, Pak? Sampai bab berapa? Ada temennya yang bisa jawab. Tiga sampai lima, De. Oh. Oke. Yang pertama, apa Anda tadi? Yang pertama, apa tadi? Bahasa Arap. Bahasa Arap. Bahasa Arap. Dari bab tiga sampai bab? Empat. Empat. PAI dari bab tiga sampai bab? Lima. Matematika ada berapa materi? Lima. Lima. Apa aja? Yang pertama, ada satuan. 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 Satuan waktu, Kecepatan. Diة. Di sini. dan oke itu jangan lupa masih ada tugas dari saya akan saya share di grup tugasnya nanti kalian akan sedikit berkegiatan ya berkeringat-keringat sedikit tidak mudah-mudahan banyak biar sehat terus ya ini tentang pejok tentang PJOK tugas kalian nanti kalian ya sit up, push up biar kelihatan nanti ada kototnya ya jadi gak kering kerontang seperti batang tadi yang udah mau ya nanti ada push up ada sit up ada squat ada apa lagi ya kalau kalian nanti udah bisa push up pakai tangan dua bisa pakai tangan satu atau ditiu push upnya saking kuatnya nanti videonya akan saya share di grup terima kasih ya kurangnya saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh